Kita selesaikan seluruh honorer yang 1,8 juta, yang itu catatannya adalah masuk di database BKN. Terkait dengan profil aparatur sipil negara kita, nah ini. Jadi profil ASN kita memang ini, gendernya perempuan lebih banyak memang. Tapi saya tidak ingin bahas ini, tetapi ASN kita sekarang lebih banyak menumpuk di perkotaan. Formasi merata, tetapi dapat setahun dua tahun ngelobi ketua DPRD, ngelobi Pak Pandamnya, ngelobi Pak Kapoldanya, Pak Kajarinya, gimana caranya pindah ke perkotaan. Sehingga ini akan jadi masalah terus. Formasi diambil di desa, tapi ujungnya pindah ke kota. Yang di Papua juga sama. Nah, kemarin Bapak Presiden telah mengumumkan formasi sangat besar dalam sejarah, 2,3 juta. Kita selesaikan seluruh honorer yang 1,8 juta, yang itu catatannya adalah masuk di database BKN. Ada lima prioritas ASN yang kita prioritaskan untuk direkrut pada tahun ini, yang akan kita selesaikan. Fokus tenaga guru, menyelesaikan tenaga non-ASN, ini yang 1,8 juta, totalnya 2,3 juta. Dan tahun ini adalah rekrutmen fresh graduate terbesar dalam 10 tahun terakhir. Biasanya ya hanya 26 ribu, sekarang 600 ribu. 200 ribu untuk formasi di IKN. Karena Presiden belajar banyak di seluruh dunia, bagaimana Canberra, Brazilia, dan negara-negara yang pindah ibu kotanya lambat. Maka kita sedang siapkan talenta-talenta fresh graduate untuk pindah ke IKN. Dan ada 400 ribu kita siapkan untuk PNS di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kota. Sayangnya Kabupaten Kota sebagian tidak merespon ini, masih fokus menyelesaikan honorer. Mestinya honorer kita selesaikan, talenta fresh graduate juga kita terima. Disinilah kita ingin berharap ke depan pemda-pemda akan punya talenta-talenta digital. Yang kedua, pemda-pemda nanti akan merekrut auditor disini. Karena hampir Kabupaten Kota kekurangan auditor. Maka ini kesempatan pemda-pemprov untuk merekrut auditor sekarang. Belum tentu tahun depan Bapak akan punya kesempatan. Sehingga ini untuk mendorong perbaikan tata kolah birokrasi kita, supaya bisa berjalan dengan baik. Inilah bahwa sekalian, api ini menjadi penting untuk diperkuat. Presiden berkali-kali menyampaikan kesempatan yang sekarang. Tapi sayang kemarin saya lihat, pemda-pemprov tidak segera mengusulkan ini. Memang Pak PJ, tahun ini beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, formasi dari kami detail. Sekarang kami berikan ke Pak Gubernur, kami berikan Bupati Wali Kota. Karena yang tahu prioritasnya adalah teman-teman di Kabupaten Kota. Sayangnya maksud baik dari pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan ini. Sayangnya Bupati Wali Kota di sebagian tempat tidak memanfaatkan ini dengan baik. Total kalau kita lihat jumlah formasi di Jawa Barat itu 5.082. CPNS-nya 1.018. Sayang juga ini tidak banyak usulannya. PPK-nya, P3K-nya 4.000. 4.000. Jadi tidak besar. Saya nggak tahu prioritasnya seperti apa. Tetapi ini formatnya kemarin. Karena kemarin ada yang usul sampai 9.000 dan seterusnya. Dan seterusnya 10.000. Nah kalau kita lihat top 10 formasi terbanyak di Jawa Barat, kita lihat ini Bekasi, CPNS-nya tidak mengusulkan, baik Kota Kabupaten. Ini kita lihat Cianjur dan seterusnya. Bandung, Garut, Cimahi. Kita lihat juga next, instansi pemerintah di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Bogor. Inilah persetujuan formasi yang telah kami berikan. Next, terus. Terus, next. Memang sebagian, kalau terkait dengan pengadaan barang jasa, semua melototin. Tapi begitu pengadaan ASN, kita tidak fokus. Padahal ini adalah kunci dari engine birokrasi. Nah kita sedang mencari rumusan Pak Sekdat, Bapak-Ibu sekalian, para Bupati Wali Kota. Inilah yang kami sedang diskusikan dengan Bapak Presiden. Karena ternyata contoh di UGM, ahli talenta yang top bukan dari sarjana informatika, tapi sarjana filsafat. Jangan sampai kita nanti rekrut talenta digital, hanya lolos dari sisi kesarjanaan, tapi tidak bisa mendevelop. Nah inilah kita sedang cari solusi supaya kita tidak hanya ketemu orang yang bisa mengerjakan soal CAD, tapi juga bisa membangun terkait dengan sistem digital. Maka sekarang di start-up, sarjana tidak lagi jadi isyarat. Kamu bisa apa? Ada jurusan pertanian, tapi bisa mendevelop, dia diterima menjadi pegawai di start-up. Nah sekalian, mudah-mudahan kita segera menyelesaikan ini. Nah inilah talenta-talenta digital menuju birokrasi digital, yang sedang kita cari. Mari kita bersama-sama, kita mencari ini supaya birokrasi kita ke depan bisa hancur. Nah layanan digital kita, ini aran presiden, kita berharap ke depan langsung ke masalah, tidak lagi ke silu-sailu kepala dinas, bupati, wali kota gubernur. Ini contoh web servisnya yang ada di Estonia. Saya contohkan terus ini. Bagaimana di Estonia, dia langsung menampilkan lima masalah terbesar. Oh ternyata begitu masuk website-nya mereka, oh bagaimana kalau saya menikah, bagaimana saya melahirkan, oh bagaimana saya mendapatkan asuransi. Kita ini enggak Pak PJ, kadang melihat website-nya Pemda, bupati, wali kota, bupatinya gede banget. Begitu masuk lagi foto kepala dinas, masuk lagi foto, jadi banyak fotonya, bukan langsung ke lagi. Kami sangat berharap, Pemprov Jabar bisa menginisiasi ini, para bupati, wali kotanya bisa membuat webnya langsung rakyat ke masalah seperti ini. Kita sedang menyelesaikan portal nasional, targetnya adalah negara cepat, mudah, dan murah, dan ini sedang kita kerjakan. Sekali yang kami hormati, sehingga dengan demikian nanti pelayanannya akan bisa terintegrasi dengan cepat, rakyat tidak harus masuk-masuk ke dalam web-web kepala dinas. Kita tidak ingin lagi satu aplikasi, satu inovasi, dan ini jelas arahan presiden di berbagai ratas. Yang berikutnya adalah pemerintahan di era digital ini membutuhkan infrastruktur digital. Jadi kita sedang menyelesaikan digital ID, Pak PJ. Digital ID ini bukan perkara mudah, tapi Alhamdulillah sudah selesai, ini ada Pak CK yang masih PJ. Kita menyelesaikan digital ID ini rapat 36 kali. Bayangkan. Kenapa? Karena identitas digitalnya ada di Mentri Kominfo, IKD-nya ada di Kemendagri. SSO-nya ini pakai yang mana ini? Pakai IKD atau identitas digital. Rapat kabinet sudah sering. Nah saya diminta oleh presiden, kami dari Kemenpan menjadi koordinator penyelesaian. Alhamdulillah ketemulah rumusan ini. Ini sangat teknis, tetapi menjadi pintu untuk kita selesaikan SSO. Sehingga dengan demikian, Pak Sekalian yang kami hormati, ke depan ini sekarang lagi di-develop. Karena ternyata untuk membereskan sistem pemerintah berbasis elektronik tidak gampang. Masing-masing kementerian punya konsultan masing-masing yang semua nomor satu, hebat semua. Maka susah diinteroperabilitaskan. Susah semua. Pemprov, institusi kepolisian, punya konsultan semua. Susah untuk diintegrasikan. Maka kita belajar dari berbagai negara. Kami lapor, Bapak Presiden. Oh ternyata, 20 negara terhebat itu adalah negara yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya hebat. Dan ternyata negara-negara ini punya namanya GAFTEC. Government Technology yang dibentuk untuk menjembatani agar mengintegrasikan berbagai layanan digital. Alhamdulillah, Pak sekalian. Perpresnya sudah keluar. Presiden telah menunjuk INA Digital. Yang dalam waktu dekat ini akan diluncurkan. Tapi sekarang seluruh sembilan kementerian lembaga sedang diintegrasikan dengan talenta-talenta yang gabung di dalam INA Digital. Mulai IKD. Mulai BSSN. Sehingga dengan demikian terjadinya mulai ibu. Hamil. Melahirkan. Sampai meninggal nanti terlayani di tempat ini. Tentu Bandung dan Jawa Barat ini tempatnya talenta digital. Harapan kami, Pak PJ, bisa jadi pionir termasuk membuat web service yang terintegrasi tadi.